Halo guys balik lagi di channel kebaik kali ini aku mau menjelasin cara download dan install untuk PC maupun Android disini karena cukup pergi ke situsnya di ninjasagi dot-id ini udah aku cantumin di description box lalu kalian bisa pilih bahasa disini kalau kurang bisa bahasa inggris ya bahasa indonesia oke kita tunggu sebentar nah disini kalian bisa langsung ke tempat unduh nah disini kalian langsung pilih bisa unduh untuk pc disini tempatnya ini untuk unduh di android nanti ini ada yang dari ios ya tapi ini masih segera langsung aja kalau di android kalian langsung untuk android nah disini langsung ke unduh jadi langsung klik aja langsung ke unduh oke kalau di pc juga sama kalau mau unduh ya langsung klik aja nah oke oke disini aku udah download dan ini udah aku ekstrak ya jadi kalian kalau udah download ini bikinin folder ninja sakit terus klik kanan terus ekstrak here nah ini nanti udah keluar semua kok yang ya gak butuh install install aneh-aneh lagi ya cuma buat ekstrak aja terus langsung bisa jalanin di ninja sakit ini oke udah kan oke ini aku mau menunjukin cara download di android ya ini ada unduh langsung kalian bisa pilih untuk unduh di android lalu langsung klik di unduh untuk android kita tunggu kita tunggu untuk downloadnya oke setelah unduhan selesai kita bisa lihat ini ninja sakit langsung di klik saja lalu install ya kan seperti biasa ya ya install biasa seperti apk-apk yang lain tapi ini versi aplikasi yang diunduh dari luar playstore jadi langsung install ini agak lumayan lama ya aku skip oke instalasi sudah selesai langsung kita coba buka aplikasinya nah disini kalau kalian sudah bisa melihatnya udah bisa di operasikan ya untuk ninja sakitnya oke untuk android mudah kan untuk install dan downloadnya oke setelah aku jelasin tadi cara download sampai installas buat ninja sakitnya ini aku mau kasih tahu tips and trick buat kalian yang masih kesulitan di ujian junin ya kalau joinin sih lumayan kuat lah kalian soalnya udah level 40 nah ini aku saranin kalian ke pergi ke shop beli healing scroll level 20 sebanyak baiknya kalau bisa yang banyak soalnya burning kojimanya itu sakit banget terus kalian bisa pergi ke event daily gajah nah kalian kan setiap harinya dapat 10 kali gajah kesempatan ya jadi semoga kalian dapat item item yang bagus seperti lava per sword cocok untuk kalian untuk burning 2% pattern ataupun gentetsu kunai atau sakura suriken nah kalau bk item sih aku saranin ya sakura fan tetep atau paper umbrella buat inggris dodge sama reduce taken 50 lumayan jadi gak kerasa lah lumayan gak kerasa kalau diserang kayaknya gitu aja kalau kalian pingin kayak beli token emblem itu terserah kalian kalau aku saranin jutsu sih kalau jutsu angin beli yang kinjutsu evasion ini cukup berguna kalau ini gak gak guna menurutku kalau dicunin kalau elemen api jutsu yang paling bagus disini kalau buat ujian tunin ya itu hellfire kinjutsunya kalau kalian punya sisa token 200 kalau gak salah ini 300 ya 300 kalau listrik sih apa ya oh iya flash ya ini flash ini bagus buat kalian kena dodge terus nambah 70% dodge rate kalau ini saya jelas golem protection mana ya nah ini golem protection jadi reduce 40% damage taken untuk 3 turn kalau air sih ini apa ya peterbundel nah ini kalian bisa restrik musuh 2 turn tapi kalian harus disorient biar gak purify kalau ada elemen air sih kayaknya lebih mudah soalnya ada refresh ini yang bisa gain HP ya kalau taijutsu sih ya cukup stun ada yang stun genjutsu ya fat woman penting bisa ngestun ngestun kojima oke kayaknya gitu aja untuk kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa support channel ini dengan like comment subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian oke sampai jumpa di video selanjutnya salam dari tupai berbunga-bunga lubuk hatiku saat kamu panggil nama kuku hanya bisa diam terpaku berbunga-bunga lubuk hatiku saat kamu senyum padaku semakin ku jatuh hati padamu Tuhan ku berterima kasih atas takdir yang telah engkau beri bisa bertemu seseorang yang aku sukai selamat menikmati